Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Artiana Kripto Yuhuu Hahaha Wih, minat idung lofa agent ya kang Bagi yang merayakan Oke, bagaimana market hari ini Oke, saya gak banyak komen Karena hari ini marketnya sedang dalam banget Wih Wih Warnanya memang bener-bener Memang edisi spesial kurban ini ya Kalian tau lah Kalau kurban itu Warnanya apa? Bedera Ini memang spesial bedara banget ini Sumpah ini asli ini Wow Coba kita lihat di Ini lihat Koin-koin favorit saya Aduh Gak ada yang sama sekali yang hijau Wih, wih Bitcoin ke 30 ribu Apakah bakal tembus lagi ke 28 ribu Dan untuk Siba itu 0,8 Wow 0,08 nih kita lihat ya Sudah kembali lagi ke 0,08 Apakah ini yang tepat untuk melakukan entry Tapi saya takut Hehehe Sebenarnya ini pernah terjadi lagi pada Pada bulan kemarin ini Nah ini sini Si Siba Sebenarnya pas kalau mau lakukan entry mungkin Tapi saya takut Mungkin kalau selok dari bawah Mungkin bisa begini lagi ya Sama seperti ini ya Mungkin begini lagi ya Mudah-mudahan aja Tapi saya gak berani Oke ini untuk Binance Coba saya mulai lihat di Indodark Mana Indodark Wih Mantap sekali Udah Edisi memang edisi spesial kurban Satu lagi saya Aset saya di Hotbit Coba melihat Wih Mantap Memang mantap sekali Oke Saya mau lihat beritanya Sebenarnya ada apa sih Nah Ini dia Salah satu footnya Grasscale Baru saja membuka kunci GBTC Terbesar hari ini Dan tidak ada yang meledak Satu lagi bukan kunci besar Pada tanggal 20 Dan kemudian Seluruh GBTC mogok Bitcoin Narasi akan berakhir Put apa yang akan mereka keluarkan selanjutnya Wih 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 Nah Ini dia Satu salah satu footnya lagi Penasihat investasi Mengatakan Bitcoin Sangat berbahaya Untuk ditahan hari ini Mengutip Peringkatan oleh regulator Ini baru banget beritanya Baru 11 menit Saya buka ini Penasihat investasi Dan mantan manajer Manajer Prudent Beer Fund David Tiss Telah memperingatkan Tentang investasi dalam Bitcoin Mengutip Pernyataan negatif Oleh para bankir Dan regulator sentral Seperti Bank of England Dia mengatakan bahwa Sangat berbahaya Untuk menahan Bitcoin hari ini Wow 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 Nah ini Jadi Tiss ini adalah Bitcoin bull Awal tahun ini Tetapi dia menjadi biris Ketika harga kriptokansi Mencapai tertinggi Sepanjang masa di bulan Maret Iya benar Sampai 60 ribuan ya Akhir-akhir ini Ada lebih Ini kita baca Dia ngomong ya Akhir-akhir ini Ada lebih banyak kegemparan Dari para bankir sentral Bank of International Settlement Dan Bank of England Telah membuat Pernyataan negatif Yang mendalam Saya pikir itu sangat berbahaya Untuk ditahan hari ini Yes Nih kita baca ya Bank of England Cukup vokal dalam Mengekspresikan Pedangannya Tentang kriptokaransi Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey Mengatakan pada bulan Mei Bahwa kriptokaransi Berbahaya Wow Berbahaya dan Tidak memiliki Nilai intrinsik Dia mengatakan Investor harus Memasukkan uang Kedalam kriptokaransi Jika mereka berharap Kehilangan semuanya Wow Ini food yang Sangat luar biasa ini Kemudian Presiden Bank Sentral Eropa juga Mengiakan Men setuju Dengan pernyataan Dari gubernur Bank Inggris tersebut Terus si Bailey Juga meramalkan Bahwa Kriptokaransi Tidak akan bertahan lama Selain itu Dia mengatakan Pada bulan Juni Bahwa pasti akan Ada unsur Cina Yang kuat Dalam regulasi kripto Wow Memang Kalau orang-orang bank Kalau menurut saya Menurut saya Mungkin kalian bisa Lebih tahu Lebih daripada saya Kalau menurut saya Orang-orang bank Memang dirugikan Dengan adanya kriptokaransi Karena Tidak kepake banknya Jadinya Karena mereka banyak Berinvestasi di kriptokaransi Terutama di Bitcoin Dan altcoin Dan sitcoin lainnya Jadi bank ini Nganggur Mungkin itu Yang dikhawatirkan Makanya mereka Menyebarkan Pernyataan-pernyataan Yang buruk Tentang kriptokaransi Atau Bitcoin Tersendiri Oke Ini adalah spesial berdarah Tetap selalu gunakan Uang aman dan santai Terima kasih